Nah, Danau Tundano ini adalah danau terbesar di Sulawesi Utara. Dan di sini, cerita kita tentang upacara Purnama dan kebasaran dimulai. Kita orang, kita, Adik Indah, Indra, dan Rini akan mencari Rengak untuk bahan membuat masakan menjelang upacara Purnama dimulai. Rengak memang banyak terdapat di sekitar Danau Tundano ini. Hampir di setiap sudut danau ada si Rengak. Ayo, dayung peraunya. Dayung, dayung, dayung yang kuat supaya kita cepat sampai. Danau Tundano ini sangat indah. Nyanda heran, Kua, kalau danau ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit para turis. Sebetulnya, kita orang bisa menelusuri dari daratan untuk sampai ke tempat Rengak. Tapi jauh. Lewat danau, kita orang bisa lebih cepat sampai. Tamang semua pasti mau tahu apa itu Rengak, Toh. Sabar, Joe. Nanti kita cari tahu sama-sama, ya. Bagaimana, Adik? Kita orang susah sampai, Kang? Coba, Adik, nganalia dulu. Banyak atau nyanda itu Rengak. Sabar, Adik. Kita juga mau loncat ini. Ada, Ndra? Ada. Ini kita, Dang? Banyak. Ini kita, Dang. Boleh, ini? Boleh. Ding sekali, Pak. Air Tundano ini memang dingin sekali. Mungkin karena... ...yang ada yang terletak di pegunungan dataran tinggi. Di tempat mana sih Rengak itu, ya? Diorang bilang, ini Rengak ada batempel di batu-batu. Nah, kita akan coba mencari ke sana. Ayo, di sini ternyata banyak juga, ya. Nah, teman. Ini yang namanya Rengak. Iyo, Rengak itu ya sejenis siput atau poluska danau. Selain lezat, kandungan pertengungan Rengak ini ternyata cukup tinggi. Dan di danau-pon danau ini ada banyak sekali. Asik sekali, ya. Kita mau kasih kumpul ini Rengak yang banyak. Supaya kita orang bakang sama-sama. Aih, memang banyak Rengak ditampak ini. Coba lihat, Pak. Itu si Indra sudah apa, ya? Sudah apa? Sudah di sini, Adik. Ayo, kita orang cari lagi. Dapet nih. Kita orang rambar-rambar batu saja. Dan di sana biasanya segera nampak diam. Ayo, kita orang balik. Rengak sumpahnya ini. Cukup berkasih makan buat orang Samua.